Ditemukan juga sebuah pisau yang sangat cocok pas dengan bekas luka Nicole dan kemungkinan besar memang senjata pembunuhannya. OJ Simpson adalah pemain sepak bola Amerika yang sangat terkenal dan dicintai oleh warga Amerika. Dia adalah pelari belakang tim selama 11 musim di NFL. Setelah pensiun, OJ memulai karirnya di bidang akting dan menjadi komentator sepak bola Amerika. Tapi, nama OJ mendunia karena tragedi yang terjadi pada tanggal 12 Juni 1992 saat mantan istrinya dan temannya ditemukan meninggal dengan cara yang brutal, bersimbah darah, dan leher yang hampir terputus. Dan OJ menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Satu-satunya tersangka malah. Kasus kematian yang menuai banyak kontroversi dan konspirasi. Siap-siap merinding guys, ada banyak kontra, kontroversi, dan konspirasi yang bahkan membuat gue sampai sekarang masih merinding. Gak tau kenapa gue pengen pake selimut, tapi gak ada selimut. So, langsung aja bersiap-siap welcome to Ruang Gelap. OJ lahir di San Francisco, California. Ayahnya seorang drag queen. Iya, kaum pelangi. Dan meninggal gara-gara AIDS. Sedangkan ibunya seorang pekerja di rumah sakit. OJ pertama kali menikah dengan seorang wanita bernama Marguerite L. Whitley. Dan punya tiga anak, yaitu Arnel, Jason, dan Aaron. Tapi, OJ dan Marguerite bercerai di tahun 1979. OJ menikah lagi dengan istri keduanya, Nicole Brown. Dan dari pernikahan keduanya ini, dia punya dua anak, Sydney dan Justin. Ternyata, ada banyak kekerasan di dalam rumah tangga OJ dan Nicole. Tercatat, Nicole telah menelpon petugas 911 dan kepolisian sebanyak 62 kali sebelum insiden terjadi. Karena Nicole takut dengan perilaku OJ yang seringkali melakukan kekerasan. Meskipun begitu, hubungan mereka bertahan selama tujuh tahun. Dan meskipun telah bercerai, OJ masih kadang-kadang berusaha untuk membujuk Nicole rujuk kembali. Karena OJ masih menyayangi Nicole. So, kronologi kejadian. Di tanggal 12 Juni 1992, awalnya ada pasangan yang melihat seekor anjing terlantar sendirian di jalanan. Anjing ini penuh dengan lumpur. Nah, pasangan ini tahu bahwa ini adalah anjing Nicole, mantan istrinya OJ. Karena mereka akan terkenal ya. Jadi, pasangan ini mengajak si anjing kembali pulang. Meskipun waktu itu, pasangan ini juga nggak tahu persisnya rumah Nicole itu di mana. Waktu sampai di depan rumah, pasangan ini sadar kalau sebenarnya yang menyelimuti bulu anjing itu bukan lumpur, tapi darah. Nah, pasangan ini sempat ngecek. Apa ya yang luka di anjing ini? Apakah kakinya? Apakah tubuhnya? Tapi ternyata anjing itu yang keadaan baik-baik saja. Dan saat itulah mereka sadar bahwa ini bukan darah anjing, tapi darah manusia. Karena anjing ini mengajak mereka masuk ke dalam rumah, pasangan tadi membuka pintu gerbang rumah Nicole. Dan disitulah mereka langsung melihat ada dua jenazah yang bersimbah darah dalam keadaan yang sangat brutal. Pasangan ini langsung menelpon 911, dan begitu tim CSI dan juga tim kepolisian datang, mereka langsung berusaha untuk mengamankan TKP. Mereka tahu media pasti akan segera datang ke rumah itu. Jadi, supaya untuk melindungi perasaan keluarga dan juga menghormati jenazah, pihak kepolisian menutupi jenazah Nicole dengan selimut yang diambil dari dalam rumah. Sesuatu yang sebenarnya sangat salah, sangat fatal, karena di selimut ini pasti ada banyak DNA orang yang akan menempel ke tubuh Nicole. Yang nantinya akan menyulitkan polisi mencari siapa pelakunya. Di belakang tubuh Nicole, polisi juga melihat ada jejak kaki orang yang sepertinya secara sengaja menggorok leher Nicole. Posisi Nicole waktu itu wajahnya menghadap ke tanah dan nggak pakai sepatu, sedangkan jenazah di sebelahnya adalah jenazah seorang pria. Yang di sebelahnya lagi ditemukan sarung tangan kulit berwarna hitam berukuran XL yang bersimbah darah dan ada bekas irisan di sarung tangan ini. Terus di sampingnya lagi juga ada kacamata dan amplop warna putih. Nah, siapakah identitas jenazah laki-laki ini? Dia adalah Ronald, salah satu waitress atau pelayan di restoran yang ada di dekat rumah Nicole. Untuk mengetahui kenapa Ronald bisa ada di situ, mari kita telusuri apa saja kegiatan Nicole sebelum dia dibunuh. Nicole waktu itu akan menghadiri acara geladi resik anaknya yang tampil menari. OJ juga diundang untuk hadir dalam acara ini. OJ datang dengan membawa buke bunga yang sangat besar. Harusnya setelah acara geladi selesai, Nicole, OJ, ibunya, dan anak-anak yang lain makan malam bersama. Tapi nggak tahu kenapa, ternyata di tengah-tengah acara, Nicole dan OJ berantem. Jadi, acara makan malam bersama dibatalkan. OJ pulang sendirian, sedangkan Nicole, ibunya, dan anak-anaknya makan tetap di restoran lokal di dekat rumah mereka. Nama restorannya Mezoluna. Oh iya guys, by the way gue juga baru sadar, tadi gue salah sebut kejadian ini terjadi di tahun 1994, bukan 1992. Sorry. Letak restoran Mezoluna cuma 2 menit dari rumah Nicole. Jadi deket banget dan emang udah langganan makan di situ. Waktu itu, Nicole dan ibunya dan anak-anaknya sampai di restoran sekitar jam setengah 7 malam. Dan mereka dilayani oleh Ronald. Pelayan yang memang sudah akrab banget dengan keluarga ini. Setelah selesai makan, mereka semua pulang ke rumah. Dan begitu Nicole sampai di rumah, dia dapat telepon dari ibunya. Ibunya yang bernama Judy bilang, Kacamata ibu ketinggalan nak di restoran tadi. Boleh nggak minta tolong anterin mereka kacamata ibu yang ketinggalan itu? Jadi Nicole menghubungi restoran dan minta tolong kalau bisa ada orang yang nganterin kacamata itu ke rumahnya. Karena jaraknya juga deket, cuma 2 menit. Nah, ternyata Ronald dengan sukarela mau mengantarkan kacamata itu. Makanya setelah restoran tutup, Ronald berjalan ke rumah Nicole dengan amplop putih berisi kacamata ibu Nicole. Kacamata ibunya Nicole maksudnya. Restoran tutup jam 9 lewat 50. Jadi kira-kira Ronald datang ke rumah Nicole di jam-jam ini. Dan lagi, waktu itu sekitar jam 10 lewat 15, tetangga sekitar mendengar lolongan anjing. Tapi lolongan ini kayak anjing yang stres gitu loh. Kayak ada sesuatu yang mengganggu makanya anjing ini melolong. Begitu anjingnya ditemukan oleh pasangan yang tadi lagi jalan, terus akhirnya menemukan jenazah Nicole dan menelpon polisi dan polisi datang. Ada beberapa detektif yang dikirim langsung untuk ke rumah OJ mengabarkan berita meninggalnya mantan istrinya ini. Nah, para detektif yang dikirim ke rumah OJ sempat menunggu di depan gerbang selama sekitar setengah jam. Mereka berusaha untuk bel, mereka tolpon, tapi tetap gak ada yang keluar dari rumah. Keadaan rumah waktu itu kosong. Nah, waktu lagi ngeliat-liat keadaan sekitar, salah satu detektif sadar di pintu mobil berwarna putih yang terparkir di depan garasi rumah OJ ada darah. Dan di situ polisi takut dan mengira jangan-jangan pembunuhnya juga datang ke rumah OJ untuk menghabisi OJ. Jadi salah satu detektif bilang, yaudah gak apa-apa guys, kita masuk aja langsung ke dalam rumah. Jadi mereka langsung masuk ke dalam rumah tanpa surat izin. Di situ mereka melihat ada beberapa tetesan darah dan sarung tangan yang berwarna hitam dan terbuat dari kulit. Kalau yang ada di TKP, sarung tangannya untuk tangan kiri. Yang ada di rumah OJ, sarung tangannya untuk tangan kanan. Ada juga kaos kaki. Sarung tangan dan kaos kaki ini sama-sama bersimbah darah. Begitu masuk ke dalam rumah, ternyata di rumah ada Arnella, anak OJ. Anak OJ yang terakhir dari pernikahan pertamanya. Terus juga di guest house atau rumah kecil di sampingnya, ternyata ada sahabat OJ juga, yaitu Keto. Sedangkan OJ-nya sendiri sebenarnya ada di California untuk mengikuti pertandingan golf. Begitu OJ ditelpon dan dikabari soal berita kematian Nicole, OJ langsung membeli tiket dan pulang kembali ke Los Angeles. Nah, mari kita bahas tentang kronologi beberapa jam sebelum kejadian dari sisi OJ. Kemana OJ? Setelah acara anaknya, OJ pulang ke rumah. Terus, Keto yang nginep di guest house-nya ngajakin OJ untuk main golf bareng. Mereka main golf sampai sekitar jam 9 malam, terus mereka beli MACD sebagai makan malam. Baru akhirnya pulang, Keto pulang ke guest house. Tapi masih sebelah-sebelahan, guys. Di dalam rumah, OJ siap-siap packing karena dia mau berangkat ke California. Nah, sekitar jam 10, supir yang membawa mobil limusin sudah sampai di depan rumah OJ untuk nganterin OJ ke bandara. Tapi setelah nunggu selama 10 menit, OJ nggak kunjung keluar. Ditelepon juga nggak ngangkat-ngangkat. Keto yang ada di guest house tiba-tiba denger suara duk-duk-duk dari luar. Keto bingung, dan dia keluar untuk ngecek itu suara apa. Nah, dia keluar, dia jalan ke daerah depan rumah. Dan waktu itu dia ngeliat ada mobil limusin. Dia kira, oh suara mobil. Jadi Keto balik lagi ke guest house. Nah, dari sisi-sisi sopirnya, dia sempat melihat ada bayangan orang hitam yang lewat. Tapi nggak tahu apakah itu pelakunya, seseorang yang lain, atau itu sebenarnya bayangan Keto. Yang tadi jalan untuk ngecek suara duk-duk-duk tadi. Nggak lama kemudian, OJ nelfon supirnya. Dia bilang dia ketiduran. Tunggu bentar ya, aku mandi bentar. Terus jam 11 lewat 15, OJ keluar dari rumah. Mereka langsung on the way ke bandara. Menurut supirnya, waktu di dalam mobil, OJ kelihatan tegang. Tapi waktu itu supirnya kira, mungkin OJ kesel kali ketiduran. Mungkin takut hampir terlambat. Flightnya jam 11.45, mereka baru on the way jam 11.15. Mungkin takut ketinggalan pesawat. Tapi ternyata akhirnya, OJ sampai di bandara jam 11.30 dan langsung bisa masuk ke pesawat. Jadi dia berhasil terbang ke California. Oke, kita kembali lagi ke cerita. Begitu OJ sampai ke rumahnya, dia melihat sudah ada banyak polisi, media. Pokoknya rumahnya udah rame banget. OJ ngasih tasnya ke Robert Kardashian. Ya, ada keluarga Kardashian di sini. Karena OJ sahabatan banget dengan Robert. OJ langsung dipanggil untuk interview dengan polisi. Sebelum interview, OJ memberikan tasnya ke Robert Kardashian. Ya, ada keluarga Kardashian di sini. Dan OJ sebenarnya sahabatan deket banget dengan Robert Kardashian. Jadi dia mempercayakan tasnya untuk dipegang oleh Robert. Selama di interview, polisi sadar bahwa dari jam 9.55 sampai jam 11.15, OJ nggak punya alibi. Dia sendirian di kamar, katanya. Tapi kan nggak ada yang bisa memastikan. Yang berarti OJ tidak memiliki alibi. Kalau dari pengakuan OJ, dia siap-siap packing dan ketiduran. Tapi anehnya, ini adalah time frame yang pas dengan waktu kejadian pembunuhan terjadi. Pas banget pokoknya. Nah, polisi juga sadar di tangan kiri OJ ada bekas luka sayatan. Yang sama persis dengan sarung tangan berdarah yang ditemukan di TKP. Yang sebelah kiri juga ada sayatan. Jadi polisi nanya, itu luka apa? OJ bilang, waktu dia ditelepon, dikabarin kalau Nicole meninggal, dibunuh. OJ marah, kaget, sampai-sampai dia memecahkan gelas. Nah, pecahan gelasnya yang membuat dia terluka. Polisi bilang, oke, bentar ya, kita telepon dulu hotelnya. Diteleponlah hotel. Ditanya apakah memang ada gelas yang pecah di kamar OJ. Ternyata emang ada, guys. Resepsionisnya juga bilang, OJ sempat minta Hansa Plus. Tapi waktu itu OJ bilangnya, gara-gara kegores kertas. Nah, OJ bilang dia nggak mau ngaku karena dia takut nanti disuruh bayar. Jadi makanya dia bohong. OJ dengan sukarela memberikan darahnya untuk dilakukan tes DNA. Dan waktu itu tes DNA masih baru banget ya. Terus polisi nanya lagi, kenapa di mobil putihnya bisa ada darah? Nah, OJ ganti cerita. Dia bilang, gini, sebenarnya tangan aku tuh udah luka. Dari sebelum berangkat. Terus pas aku mecahin gelas, lukanya kebuka lagi. Jadi itulah kenapa di mobilnya juga ada bekas darah. Setelah interview selesai, OJ nginep di rumah Kardashian. Dan langsung mempekerjakan tim pengacaranya. Pokoknya tim-tim orang hebat lah. Ada sekitar lebih dari 10 orang, kalau nggak salah. Dan semuanya orang-orang terkenal dan top di Amerika. Di sisi lain, kesehatan OJ mulai menurun. Bahkan, dokter pribadi OJ juga bilang ada tendensi atau kemungkinan OJ ingin melakukan bunuh diri. Lalu pada 17 Juni, 5 hari setelah kejadian, polisi secara resmi menetapkan OJ sebagai tersangka utama kasus pembunuhan ini. Alasannya karena DNA OJ ditemukan ada di TKP. OJ diminta untuk menyerahkan diri ke polisi. Karena kondisi mental OJ yang semakin menurun, pihak OJ sempat menelpon pihak kepolisian untuk meminta penanggulangan waktu. Mereka bilang kondisi OJ bener-bener menurun drastis. OJ kayaknya pengen bunuh diri, bisa nggak tolong diundur sebentar aja. Harusnya menyerahkan diri pagi, mereka minta menyerahkan dirinya agak siang. Sebenernya kalau tersangkanya orang biasa, pasti polisi bilang nggak boleh. Tapi karena ini adalah OJ Simpson, polisi ternyata mengizinkan OJ untuk menunda waktunya. Orang-orang waktu itu sudah rame nunggu di depan kantor polisi untuk meliput OJ menyerahkan diri. Di rumah, OJ menulis surat wasiat, memperbarui surat wasiatnya dengan pengacara, dan meninggalkan tiga surat. Satu untuk ibunya, satu untuk anak-anaknya, dan satu lagi untuk netizen. Begitu waktu yang ditentukan sudah tiba, OJ tetap nggak datang ke kantor polisi. Akhirnya karena kesel, dijemputlah oleh polisi ke rumah OJ langsung. Tapi waktu sampai di rumah, ternyata OJ udah pergi. Kata dokternya dan orang-orang yang masih ada di rumah kardasian, OJ dan temannya Collins sudah naik mobil menuju ke kantor polisi. Tapi mungkin jalan-jalan dulu sebelum menyerahkan diri. Nah, polisi udah nggak mau lagi nerima alasan-alasan kayak gini. Jadi secara resmi, polisi langsung menetapkan OJ sebagai buronan. Polisi langsung mencari mobil OJ, dan disinilah terjadi kejar-kejaran kayak di film action. Serius, guys. Waktu itu, kejar-kejaran ini dipimpin oleh detektif wanita. Keren banget lah pokoknya. Dan dia sudah berhasil hampir memotong mobil OJ. Tapi, tiba-tiba, lalu jendela mobil diturunkan. Colin yang nyetir mobil. Dan Colin teriak, Tolong jangan potong mobil ini ya. Di belakang, OJ sudah pegang pistol. Siap-siap nembak dirinya sendiri. Please, jangan halangin kami. Gitu lah inti omongannya, guys. Bukan kayak gitu juga sih dia ngomong, tapi intinya kayak gitu. Karena takut membahayakan keselamatannya sendiri, akhirnya polisi nggak jadi memotong mobil OJ. Mobil OJ dibiarin di depan, tapi mobil polisi masih tetap membuntuti dari belakang. Kira-kira ada 20 mobil polisi dan 9 helikopter. Bayangkan. Dan kejar-kejaran ini diliput oleh media, disiarkan ke publik, ditonton oleh semua orang. Orang-orang juga berbaris di jalanan sambil pegang... Apa itu? Poster. Dan tulisan. Setelah selama 2 jam kejar-kejaran, polisi punya ide. Mereka menelpon mantan pelatih OJ waktu masih bermain sepak bola dulu. Yang bernama John McKay. Pelatihnya datang ke kantor polisi, dan langsung menelpon OJ. Disiarkan secara publik. Pelatihnya nangis, memohon kepada OJ untuk tidak bunuh diri, dan menyerahkan diri saja. Pokoknya pelatihnya nangis sambil bilang, OJ kami menyayangi kamu. Aku janji aku akan selalu berada di sisi kamu seumur hidupku. Jadi tolong, tolong. Everything's gonna be okay. Setelah dibujuk seperti ini, OJ akhirnya menjawab, Oke coach, aku nggak akan melakukan hal yang bodoh. Aku janji. Akhirnya, mobil OJ mulai berjalan ke arah rumahnya sendiri. Setelah 2 jam kejar-kejaran. Memang luar biasa ya, ikatan antara mantan pelatih dengan muridnya. Begitu mobil OJ berhenti di depan rumahnya, OJ turun keluar, masuk ke dalam rumah, sambil nelfon ibunya. Di dalam rumah, OJ minum segelas jus jeruk dulu. Baru akhirnya, dia keluar dari rumah, dan menyerahkan diri ke polisi. Waktu itu, anak OJ yang bernama Jason, sempat lari sambil pengen peluk OJ, tapi langsung ditahan oleh polisi, karena polisi takut, OJ nanti melakukan hal bodoh lainnya yang membahayakan. Dramatis banget. Akhirnya, di tahun 1995, di bulan Januari tanggal 24, diadakanlah sidang, pengadilan. Pihak pengadilan menjabarkan tuduhan mereka terhadap OJ. Menurut mereka, malam itu, malam sebelum kejadian pembunuhan, OJ marah dengan Nicole, karena Nicole menggunakan pakaian yang terlalu seksi. Yang membuat Nicole marah balik, dan akhirnya acara makan malam mereka, batal. Begitu sampai di rumah, OJ mungkin ingin mengajak Nicole balikan, dan minta maaf. Makanya OJ pulang ke rumah. Setelah OJ pulang dari makan malam dengan Keto, mungkin OJ sengaja datang ke rumah Nicole, untuk ngajak balikan, atau minta maaf. Tapi pada akhirnya, malah berakhir cekcok, terjadi kekerasan, kalap, dan Nicole berakhir terbunuh. Ronald yang datang untuk mengembalikan kacamata, nggak sengaja melihat kejadian ini, makanya OJ terpaksa membunuh Ronald juga. OJ lalu pulang ke rumahnya lewat pintu samping, mandi, masukin semua barang-barang bukti, beserta senjata pembunuhan ke dalam tas, naik ke dalam mobil limosin, pura-pura ketiduran, dan langsung menuju bandara. Begitu di bandara, sebelum ada pemeriksaan, OJ membuang barang-barang itu, bukti-bukti dan senjata, ke kotak sampah. Lalu dengan enteng, OJ langsung terbang ke California, seolah-olah tidak tahu apa yang terjadi. Polisi punya beberapa barang bukti. Pertama, Nicole pernah menelpon 911 dan petugas kepolisian untuk melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh OJ sebanyak 62 kali. Kedua, di TKP ada DNA dan darah OJ yang menempel di sarung tangan. Yang ketiga, di rumah OJ ditemukan ada darah di mobil, terus di topi dan kaos kaki yang ditemukan di rumah OJ juga ada darah Nicole dan Ron. Ronald maksudnya. Yang menurut polisi ini nggak masuk akal. Kok bisa darah Ronald ada di rumah OJ? Dan yang keempat, semua penemuan ini, darah dan rambut dan semuanya, 95% cocok dengan DNA OJ. Itu adalah tuduhan dari pihak pengadilan. Nah, tim pembela OJ punya beberapa bantahan. Mereka merasa TKP dan buktinya tidak dijaga dengan baik oleh polisi dan waktu itu pihak kepolisian sangat corrupted atau sangat kotor. Oke, pertama, orang-orang yang melakukan olah TKP mereka nggak pakai sepatu boot, sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh polisi. Mereka juga menyelimuti Nicole dengan selimut yang diambil dari dalam rumah yang berarti mengontaminasi jenazah. Terus, video TKP dengan foto TKP beda. Ada beberapa barang yang di video nggak ada, tapi di foto ada. Semua bukti yang dikumpulkan oleh polisi juga tidak disimpan dengan baik. Misalnya, kaos kaki yang katanya berlumuran darah yang ditemukan di rumah OJ. Kaos kaki ini baru dilaporkan ke polisi dua bulan setelah kejadian. Jadi, selama ini bukti itu kemana? Siapa yang bisa menjamin bahwa bukti ini masih steril? Ketiga, mereka menuduh polisi sengaja menjebak dan menempelkan darah atau DNA OJ di TKP. Karena, kaos kaki, sarung tangan, dan juga topi yang semuanya ada DNA OJ ditemukan oleh satu polisi. Satu polisi ini pokoknya dia semua yang nemuin semua bukti-bukti yang wow. Dan polisi ini sangat rasis. Bahkan bangga dengan kerasisannya. Si polisi ini pernah menunjukkan video dia menggebuki remaja berkulit hitam dan bangga. Menurut tim pembela OJ, OJ nggak bisa melakukan pembunuhan karena dia punya penyakit artritis kronis. Dan juga ada beberapa bukti yang posisi ditemukannya itu dipindahkan ke tempat lain kayak amplop dan kacamata. TKP awal dengan foto berikutnya itu posisinya beda. Dan terakhir, polisi pertama kali masuk ke dalam rumah masuknya tanpa izin. Sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh polisi. Polisi sempat bilang, mereka nggak ada alasan untuk menjebak OJ. Ngapain? Kalau mereka memang pengen ngejebak OJ dari hari pertama aja mereka langsung nangkep. Ya kan? Cuman mereka ngasih waktu 5 hari untuk mencari barang bukti terus waktu OJ minta waktu diundur polisi juga setuju. Jadi menurut polisi kayak ngapain kami menjebak OJ? Tapi masalahnya memang waktu itu kepolisian di zaman itu lagi kotor-kotornya gitu lah. Corrupted, rasis. Selama menunggu hasil persidangan dari dewan juri, Amerika mengalami kerugian sekitar 400 juta dolar. Karena pada saat itu nggak ada orang yang melakukan transaksi sama sekali. Semua orang duduk di depan TV nontonin, nungguin hasil persidangan dari juri. Bahkan tingkat penggunaan air menurun secara drastis karena nggak ada orang yang mau masuk ke toilet. Mereka nggak pengen ketinggalan berita. Nggak pengen ketinggalan hasilnya. Dan hasilnya OJ dinyatakan tidak bersalah. Sebelum kita masuk ke teori konspirasi, ada fakta unik. Bukan unik sih, menarik aja. Keluarga Kardashian sebenarnya mulai terkenal gara-gara kasus ini. Nama mereka mulai terangkat itu pertama kali karena kasus OJ. Dan sebenarnya ada banyak konspirasi lagi tentang keluarga Kardashian. Kalian tertarik nggak? Gue pengen bahas, tapi nggak tahu kalian akan tertarik atau nggak. Oke, balik lagi ke cerita. Dari tadi kita ngomongin soal fakta. So mari sekarang kita ngomongin soal konspirasinya. Seorang detektif swasta menulis buku yang menyatakan bahwa sebenarnya ada banyak bukti yang bisa membuat Jason, anak OJ dengan istri pertamanya, dinyatakan bersalah dan didakwa sebagai pembunuh yang sebenarnya. Gue merinding, serius. Pertama kali gue merinding. Kaget, anaknya. Jason yang lahir di tahun 1970, waktu itu berumur 7 tahun saat OJ dan ibunya bercerai. Kenapa bercerai? Karena bapaknya selingkuh. Selingkuh dengan siapa? dengan Nicole Brown yang dia temui di klub malam. Nggak cuma itu, sebulan setelah ayah dan ibunya bercerai, adiknya yang masih berumur 1 tahun tenggelam di dalam kolam renang rumah mereka sendiri. Karena trauma, dari kecil, waktu Jason baru berumur 14 tahun, dia sudah jadi narkoboy. Obat-obatan yang dia konsumsi, obat-obatan keras semua. Jason juga pernah hampir bunuh diri sebanyak 3 kali, itulah kenapa dia di bawah pengawasan psikolog. Kalau sedang marah, Jason bisa kehilangan kesadaran dan mendengar suara-suara dari kepalanya sendiri. Itulah kenapa kalau Jason lagi marah, dia harus mengonsumsi obat. Kondisi yang dialami oleh Jason ini sering disebut-sebut sebagai sindrom Jekyll and Hyde. Di bawah kontrol psikolog, dengan minum obat-obatan, Jason bisa hidup normal seperti orang biasa. Jason suka memasak, makanya dia jadi koki. Dan entah kebetulan atau enggak, beberapa bulan sebelum Nicole terbunuh, Jason berhenti meminum obat-obatannya. Nah, pertanyaannya, kalau memang Jason pelakunya, kenapa harus Nicole yang dia habisi? Oke, kita balik lagi ke hari kejadian. Malam itu, seharusnya OJ dan Nicole makan bersama, ya kan? Tapi nggak jadi. Nah, harusnya mereka makan bersama di restoran milik Jason. Nama restorannya Chef's Table. Tapi, karena berantem dan batal, OJ pulang. Sedangkan Nicole malah ngajak keluarganya ke restoran lain. Nah, mungkin OJ nggak tahu. Sedangkan Nicole mungkin lupa ngabarin Jason. Padahal, malam itu, Jason sudah menyiapkan semuanya. Meja, makanan, bahkan dengar-dengar, dia juga sudah menutup restorannya khusus untuk menyambut OJ dan Nicole makan malam bersama. Mungkin, karena kecewa, merasa disepelekan, Jason marah. Dan langsung mendatangi Nicole sambil membawa pisau kokinya yang memang selalu dia bawa kemana-mana. Apalagi, Nicole adalah penyebab keluarganya retak. Jadi, wajar kalau ada semacam amarah di antara Jason dan Nicole. Mungkin awalnya Jason nggak berniat untuk menghabisi Nicole. Tapi karena dia nggak minum obat-obatan lagi, di bawah entah pengaruh mental mungkin, Jason kalap dan akhirnya membunuh Nicole. Dan waktu itu, Ronald datang untuk nganterin kacamata, menyaksikan semuanya, dan Jason terpaksa membunuh Ronald juga. Jason yang panik, waktu Jason sadar bahwa dia telah melakukan kejahatan, Jason panik, dan langsung lari ke rumah ayahnya, OJ lewat pintu belakang. Itulah saat di mana Kate mendengar suara Duk-duk-duk, dan waktu si sopir ngeliat ada bayangan orang hitam lewat. Terus, begitu Jason masuk ke dalam rumah, dia langsung ngabarin OJ dan menceritakan apa yang terjadi. Itulah kenapa OJ terlambat, karena dia mendengarkan cerita Jason. Ini cuma konspirasi, tapi gue merinding. Nggak menutup kemungkinan juga, OJ sengaja pasang badan untuk melindungi anaknya sendiri. Sayangnya, waktu itu polisi terlalu fokus mencurgai OJ sampai-sampai tidak mencari tersangka lain. Padahal ada beberapa bukti kuat yang mengarah ke arah Jason. Inilah bukti-buktinya. Pertama, topi yang dijadikan bukti pembunuhan yang ada darah dan DNA-nya, sebenarnya bukan topi OJ, tapi topi Jason. Kedua, Jason nggak punya alibi sama sekali. Setelah dia keluar dari restoran, nggak ada orang yang ketemu dengan dia. Tiga, Jason pernah latihan pedang jarak pendek karena pernah hampir bergabung dengan militer. Nah, waktu itu bekas luka yang ada di tubuh Nicole dan Ronald, semuanya itu dilakukan dari jarak dekat. Lagi-lagi. Cocok. Keempat, sejak awal, OJ ternyata sudah menyewakan pengacara untuk Jason. Buat apa? Lima, di bawah kuku Nicole ada jaringan kulit, bulu, dan darah pelakunya yang tidak cocok dengan DNA OJ. Dan yang keenam, yang paling bikin gue, nggak tahu gue kenapa gue merinding sih bahas ini. Jason punya loker penyimpanan yang dia bayar setiap bulan. Nah, suatu hari, Jason sudah nggak mampu lagi untuk bayar bulanan loker ini. Jadi, pemilik loker melelang semua barang-barang yang ada di dalam loker Jason. Di dalamnya, ditemukan jurnal yang tercatat di bulan Mei 1994, di mana Jason cerita bahwa dia punya keinginan untuk melukai orang lain. Dan, haaah, hmm, sumpah gue merinding. Ditemukan juga sebuah pisau yang sangat cocok, pas dengan bekas luka Nicole. Dan, kemungkinan besar memang senjata pembunuhannya. Karena sampai sekarang, senjata pembunuhan masih belum ditemukan. Dan itulah kasus OJ Simpson. Selamat tidak bisa tidur, guys. Selamat googling, selamat mencari-cari info lebih lanjut tentang kasus ini. Kalau kalian nanya, kenapa Jason belum didakwa, padahal sudah ada banyak bukti yang mengarah ke arah dia, sebenarnya jujur, nggak ada yang tahu kenapa. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar dibalik kasus ini. Semenjak OJ Simpson bebas, dia tinggal di Miami. Dan gue juga lupa bilang, lagi-lagi lupa, karena banyak banget materi kasus ini. Jason, waktu terjadinya pembunuhan, juga sedang terlibat dengan masalah hukum karena dia melakukan penyerangan dengan pisau kokinya. Ya, itulah tadi, kasus OJ Simpson. Gue penasaran, kalian sebenarnya lebih suka cerita yang panjang, detail kayak gini, atau cerita yang lebih pendek? Tolong tulis di kolom komentar bawah. Dan juga, karena ada banyak banget yang request kasus-kasus yang berhubungan dengan petinju, makanya gue pilih kasus OJ Simpson. Gue pengen ngeliat kasus-kasus yang melibatkan atlet lain. Nah, atlet mana lagi yang pengen kalian kasusnya? Kita bahas di ruang gelap. Yaudah, sampai segitu dulu. See you guys in the next video. Mohon maaf kalau ada kesalahan, lebih dan kurang gue mohon maaf. Thank you so much juga udah dukung Ruang Gelap. Jangan lupa like, subscribe, dan share. See you guys in the next video. Please, please, please take care, stay safe, and stay alive.